Nah assalamualaikum halo cuy sekarang kita mau bahas red ayoto m4a kebetulan gua ada project Hai pasang di Honda Jazz nah ini mobilnya untuk cara pasangnya cukup simpel ya Oh ya sorry kita lihat dulu barangnya kita lihat fisiknya untuk headlight hampat ini rumah lumayan recommended ya apalagi untuk motor nah ini ini fisiknya cuy seperti ini cukup simpel untuk pemasangannya kita langsung pasang aja ya langsung colok itu maksudnya enggak usah dirubah-rubah nggak usah rubah karet gitu maksudnya dipotong-potong karetnya atau bagaimana itu enggak usah karena nilai sudah canggih cuy kita ambil dulu lampu aslinya ini dia kita ganti dengan lampu LED ayoto m4a ya tinggal pasang aja sekarang kita tes dulu dikta colokin soketnya kita tes lampunya bis nyala maksudnya berhasil atau kalau tidak nih pasang di mobil karena keterangannya sih emang untuk motor dan mobil gitu ya nah begini nyalanya Hai cukup lumayan untuk harga sekitar 100-120 ribu per piece ya per biji bukan perpasang kalau perpasang kali aja dua misalkan 120 kali dua berarti 240 Oke Oke kita coba lihat-lihat kita tes lampu jauhnya oke berhasil Hai Oke sip kita matikan lagi kita mau pasang-pasang yang lainnya dulu kita rapikan Oh ya selain led ayoto itu m4a kita juga memasang lampu senjanya cuy lampu senja dari ayoto juga Hai yang tipe kan bus ya Hai nah ini sih kecil Hai selain cocok untuk lampu senjaya ini juga cocok untuk lampu pelafon mobil ras ya nyuras kebutuhan gue pernah pasang di mobil nyuras tes atau nah ini dia lampunya lumayan ya atau pasang di lampu plat nomor ya aku plat nomor belakang itu bisa banget Hai nah seperti ini cahayanya dia menyebar ke sampingnya oke lah semua di tes sudah nyala Oh ya ini harus disetting lagi ya Hai harus setting lagi karena kalau kalau nggak disetting lagi nih Biasa cahayanya terlalu turun cuy jadi kurang naik gitu jadi jarak pandangnya kita terlalu sempit lah Jadi ya pokoknya tinggal cari-cari di Google atau YouTube gitu ya atau referensi yang lain untuk cara setting lampu naik naik turunnya Oke lah mungkin cukup sekian dulu videonya Terimakasih yang sudah menonton sih kita sudah membahas letayoto m4a pasang di mobil Honda Jazz dan ternyata berhasil Oke lah terimakasih itu sudah menonton jangan lupa di like di share atau di komen gitu ya Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh